Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai Bismillahirrohmanirrohim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 174 dulu ya Udah? Oke Hari ini kita akan membahas About animals that live in Indonesia Which is the dragonfly and damselfly Dragonfly and damselfly Nah, jadi dragonfly and damselfly Itu sebenarnya kalau di Indonesia disebut capung Kalau gambar animasi ini mungkin kalian belum ada gambaran ya Jadi aku udah cari di Google Nah, ini dia gambarnya Jadi dragonfly adalah benar-benar capung Yang biasa kita lihat gitu ya Agak gendut dia Nah, kalau damselfly itu juga capung sebenarnya Tapi dia lebih kurus Jadi ini ya perbedaannya Nah, untuk gambaran aja sih Oke, kita langsung mulai aja Kalau gitu kita akan membahas teks yang ada di insiklopedia Adapted from the little animal insiklopedia 2001 Page 51 Oke, langsung kita mulai aja Aku akan bacain tekstnya Kemudian menerjemahkannya Setelah itu kita baca sama-sama ya Per paragraf Dragonflies are the fastest flying insects Dragonflies are the fastest flying insects Capung adalah hewan serangga terbang tercepat Dragonflies are the fastest flying insects They swoop over the stream And pound up to 90 kilometers per hour They swoop over the stream And pound up to 90 kilometers per hour Mereka menukik di atas sungai Dan kolam hingga 90 kilometer per jam Damselflies have longer, thinner body And are more delicate With a slow fluttering flight Damselflies have longer, thinner bodies And are more delicate With a slow fluttering flight Damselflies memiliki tubuh yang lebih panjang Lebih tipis Dan lebih halus Dengan penerbangan yang lambat dan berkibar Terus The wings of the damselflies Are almost transparent The wings of the damselfly Are almost transparent Sayap damselfly Hampir transparan They simmer as the damselfly Searches for small insects to eat They simmer as the damselfly Searches for small insects to eat Mereka berkilauan Saat damselfly mencari serangga Kecil untuk dimakan Oke kita ulangin lagi ya Dragonflies are the fastest flying insects They swoop over the streams And pound up to 90 kilometers per hour Damselfly have longer, thinner bodies And are more delicate With a slow fluttering flight The wings of the damselfly Are almost transparent They simmer as the damselfly Searches for small insects to eat Oke Sekarang lanjut ke paragraf berikutnya Dragonflies and damselflies live near water Dragonflies and damselflies live near water Jadi capung ini Yang bernama dragonflies and damselflies Tinggal di dekat air They lay their egg on the plants They lay their egg on the plants Mereka meletakkan telur-telur mereka Di atas tanaman When they hatched the young one Called nymphs come out of the egg When they hatched the young one Called nymphs come out of the egg Nah ketika mereka menetas Yang muda Dinamakan nim Namanya nim Kalau di Indonesia nimpi kali ya Come out of the egg Keluar dari telurnya They feed on the other water creature And after two years The nymph grow into a doll They feed on other water creature They feed on the other water creature And after two years The nymph grow into a doll Nah Mereka Memakan Makhluk laut Makhluk air ya Makhluk air lainnya Dan setelah dua tahun Nymph ini tumbuh menjadi Dewasa Oke Itu dia pembahasan Menai dragonfly and damselfly Kalau kalian ada pertanyaan Bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa Like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maik kalubak Baikarosan Ya See you